Hai guys, welcome back to my channel, Timi Mayagi. Kali ini aku lagi ada di salah satu restoran sushi baru di Gading Serpong. Dan aku mau cobain sushi di sini. Penasaran kayak apa? Simak terus ya video aku. Nama restorannya yaitu Okan Sushi. Dan lokasinya ada di lantai 2. Dimana dia gabung satu ruko dengan tempat berjualan sate. Untuk menuju ke sini, kalian tinggal search aja di Google Maps. Tinggal ketik Okan Sushi. Alamatnya di Ruko Pasar Modern Paramon Blok F No. 18 Gading Serpong. Lokasinya ini strategis banget karena terlihat dari pinggir jalan. Jadi begitu kalian masuk di Pasar Paramon ini, sudah terlihat nih rukonya. Yuk kita langsung naik ke lantai 2. Desain interiornya juga nampak seperti filosofi Jepang, yaitu Zen. Mereka meminimalkan jumlah warna yang digunakan dan mengkoordinasikan warna dinding, furniture, dan lantai untuk mencapai efek umum kesederhanaan. Sehingga nampak dari pemilihan warna yang digunakan, yaitu menggunakan sebagian besar warna seperti putih dan coklat. Nah, warna-warna sederhana dan minimalis inilah yang aku suka. Sehingga berasa kayak di Jepang nih. Sekarang kita lihat ya buku menunya. Nah, ini ada maki sushi. Nah, bisa dilihat ya harga-harganya sangat terjangkau. Kemudian juga ada nigiri. Lengkap banget kan jenis-jenisnya. Dan kelihatan dari gambarnya aja udah menggugah selera. Kemudian ada gunkan sushi. Kemudian ada inari. Dan juga favorit aku, yaitu sashimi. Lihat, harganya affordable banget ya. Sambil menunggu, yuk kita minum oca yang bisa direfill sepuasnya. Ini wasabi-nya. Kawaii. Dibungku satu-satu biar bersih dan hijienis. Pertama, kita campur dulu nih cabai bubuk, wasabi, serta soyu. Sebentar lagi pesanan aku tiba. Nah, ini keseluruhan menu yang aku pesan. Penasaran aku pesan apa aja? Kita simak satu-satu ya. Ini adalah red dragon roll. Yang berisi avokado, shrimp tempura, cucumber. Dan di atasnya ini diberi tobiko. Kelihatan ya, avokadonya ini masih kuning-hijaunya segar. Selanjutnya adalah aburi salmon roll. Yang berisikan kani, avocado, cucumber, and mayo. Di atasnya ada salmon aburi and spicy mayo. Tuna salad crispy mentai. Yang berisikan tuna salad and cucumber. Dengan topnya adalah mentai saus. Shrimp tempura roll. Yang berisikan shrimp tempura, avocado, and cucumber. Dengan topnya adalah spicy mayo yang diberi taburan crunchy. Chee-shee roll yang berisi kani, avocado, and cucumber. Dan di atasnya diberi cheese dan spicy mayo. Cuka wakame gunkan, yaitu sushi yang dibalut dengan nori dan di atasnya diberi rumput laut. Tuna mayo inari adalah sushi, nasi yang dibungkus dengan kulit tahu yang manis. Di atasnya diberikan tuna mayo. Dan tentunya my favorite, salmon sashimi. Dan tentunya akan semakin lengkap jika kita tambahkan dengan gari. Yaitu lirisan jahe warna pink yang akan kita makan bersama sushi. Oke, sekarang kita langsung aja yuk cicipin okan sushi. Itadakimasu! Banyak banget, karena kita penasaran banget pengen coba rasanya kayak apa. Sekarang kita coba dari my favorite salmon sashimi. Kita coba ya. Salmon sashiminya tuh ikannya kerasa fresh banget. Aduh, ini pas banget buat kita openingnya nih. Kerasa banget salmonnya itu bukan salmon sembarangan. Karena salmon itu fresh banget. Jadi ketika masuk di mulut itu kerasa banget ikannya. Nah, begitu sushi disajikan, kita harus menyantapnya dengan segera dan jangan sampai mendingin. Sebab kalau tidak cepat dimakan, sushi akan lembab dan nori juga bisa lembek. Nah, berhubung sushi didesain untuk dimakan dalam satu suapan. Jadi langsung makan satu potong sushi ya dan tidak perlu digigit atau dibelah jadi dua lagi. Karena kalau kamu melakukan ini, nasi dan ikan di dalam sushi akan berantakan dan tidak bisa dimakan lagi. Ada crunchy-crunchynya gitu di dalamnya dan salmonnya itu kerasa banget. Terus karena ada aguri tuh efek-efek agurinya juga, starchnya juga berat. Sekarang kita mau cobain yang avocado roll ini. Jadi kelihatan kalau dari avocadonya itu mereka pakai avocado yang fresh. Jadi kelihatan warnanya masih hijau, puning gitu, masih segar banget. Dan ini tuh montak-montak banget. Nah, sekarang kita coba ya. Kita cobain. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita coba lagi yang ini. Ini tempura. Kita coba ya. Wow, isinya tuh melimpah banget. Tuh. Kita coba ya. Dan lihat dong teman-teman, ini tuh satu gigitan sushi aja tuh gede banget. Jadi ketika masuk mulut, hmmm, berasa banget. Tungguin aku ngunyah ya, guys. Karena sama seperti di Indonesia, perilaku menggunyah sambil berbicara dianggap tidak sopan di Jepang. Crunchy banget. Jadi pas masuk mulut tuh masih crunchy banget sampe kers-kers. Aduh guys, emang selain karena rasa sushi-nya ini yang gak main-main, rasanya tuh enak banget. Karena bahan-bahan yang dia pakai tuh kerasa, bukan bahan sembarangan. Bahannya tuh, terutama ikannya juga fresh banget. Udangnya juga crunchy banget. Segar banget. Dan seru banget makan sushi-sushi sih di Okan Sushi ini. Karena sushi-nya tuh gede banget. Jadi ketika masuk ke mulut itu, puas banget rasanya. Gede, gede banget. Mantap. Dan kenapa aku rekomendasiin Okan Sushi ini ke kalian? Karena harganya itu gak bikin kantong bolong. Alias harganya itu bersahabat banget. Tapi kalian bisa dapet kualitas yang super puas dan gak bakal nyesel. Pokoknya kalian harus cobain Okan Sushi ini. Buat kalian, yuk langsung aja. Dateng ke Ruko Paramon Gading Serpong ini. Atau kalian juga bisa loh pesan lewat GoFood ataupun GrabFood. Oh iya, kepolin juga ya Instagramnya di Okan Sushi. Pastinya kalian penasaran kan? Pengen cobain Okan Sushi ini. Oke deh guys, sekian dulu keseruan kita makan di Okan Sushi. Ayo semuanya, dukung terus ya channel aku dengan cara di like videonya. Kemudian di share, di comment, dan jangan lupa di subscribe to my channel Timi Mayagi untuk mengetahkan update terbaru selanjutnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye... Bye-bye... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax